Kapolri Janji akan mengusut Sahroni pun mengucap terima kasih. Ucapan itu ia sampaikan dalam unggahan Instagram pribadinya atahmadsahroni88 pada Kamis 4 Mei 2023. Lebih lanjut, Ahmad Sahroni tetap mengawasi kasus ini untuk kebaikan masyarakat demi keadilan. Tidak hanya itu, warganet juga meminta Sahroni menyoroti praktik rekrutmen pabrik yang mengharuskan membayar uang sebuahkan apabila ingin diterima. Persoalan ini berawal dari viralnya unggahan pegiat media sosial John Sitorus di Twitter. Dalam cuitan itu, pegiat media sosial sekaligus loyalis Presiden Jokowi itu membahas soal adanya perusahaan di Cikarang yang beri syarat tidur bareng untuk perpanjangan kontrak kepada karyawannya. Di kolom komentar unggahan ini, tak sedikit warganet yang turut memberikan potongan-potongan informasi tentang perusahaan yang dimaksud. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!